halo halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Adiansyah di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan melakukan unboxing mainan ya mainan yang diproduksi pada tahun 2000-an nah yang spesial dari mainan ini ini adalah produksi dari Indonesia ya dengan mengangkat tema Mini 4WD konsepnya adalah provider di Indonesia ya nah providernya itu namanya adalah mentari ya dengan logonya itu matahari ya ini mentari itu kan dari tahun 2000-an ya dari tahun 2000-an dengan simbolnya matahari dan dia adalah salah satu produk dari Indosat ya Nah seperti apa kita coba buka ya sama-sama ya ini sayangnya packagingnya itu ya di selotip seperti ini saja jadi semoga dusnya aman aja nih oke aman ya oke sebentar agak susah nih oke seperti apa bentuknya bentuknya dan Oh masih ada packingnya lagi Oh namanya adalah rising mentari ya nasi mentari ini hampir seperti sonic ya kemudian di bagian atas ini ada logo mentari nya ini ada tulisan mentari ini ada penjelasan tentang tren ya 10-an metari yang ditawarkan oleh produksi Indonesia seperti ini ya kita buka ya ini masih segel ya masih segel coba kita buka yuk Oke bisa yang sekali ini dosnya lekuk ya Oke ini terlihatnya malah seperti itu ya malah seperti mainan di abang-abang SD ya tapi itu hanya malah made in China ya padahal dia produk Indonesia kita coba kita buka ya Oke ini bodinya kalau dilihat dari bodinya ini tebal ya mungkin ya seperti kayak Tamiya ya merk Tamiya dibandingkan sama video sebelumnya yang kita bahas Tamiya KW itu malah lebih bagus ini ya kemudiannya dabbannya ini parkirnya kemudian dinamo bodi casisnya on-off-nya Oke kemudian ini stikernya kalau komentarinya kemudian ini ada tutorial tutorial pemasangan of blessing Max Oh dia bodinya malah bodi dari blazing Max ya ini berarti hanya stikernya aja nih yang beda nih Oke Oke mungkin kita coba pasang dulu ya stikernya ya hai 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 Oke kita sudah selesai mencoba merakit ah Tamiya Mini 4WD dari mentahari ya jadi ada beberapa hal yang bisa kom kita komen di sini ya nah yang pertama dari segi bahan itu sangat bagus ya dari segi bahan ini sangat bagus tebal untuk body atasnya ya covernya kemudian dari segi stiker stikernya sangat bagus ya sangat bagus karena dia sangat menyatu dengan bodinya jadi warna-warna kuningnya itu dia sangat menyatu gradasinya juga bagus ya cuman sayangnya di sini stikernya itu tidak menempel dengan baik ya jadi mungkin perlu ada tambahan lem atau dipanaskan menggunakan api begitu untuk menempelkan stiker stikernya kemudian untuk desain juga keren ya untuk logomentarinya di depan lebat dan ini sangat berbeda dengan apa yang ada di gambar ya ini mungkin terjadi ketidaksinkronan antara cover dan katanya kemudian dari segi spare part ya dari segi spare part untuk bahan-bahannya ini sebenarnya tebal ya tapi eh terlalu simple dan dan polos begitu kemudian dari bahan-bahannya itu kurang berkualitas ya jadi contohnya ini banyak juga keras sekali dan ini banyak bisa cacat pabrik seperti ini begitu kemudian dari kepresisiannya ini sangat tidak presisi sekali jadi kita kesusahan untuk memasukkan ujung tamiahnya ini ke dalam sini ya ini sudah sudah mentok sudah kita dorong dan saat kita memasukkan kunci di bagian belakang itu sangat susah dipasang ya jadi kita harus menekuknya jadi dia terlihat menggelembung seperti ini ya nah kita tidak pasang eh dinamonya karena ya kita yang penting melihat bodinya dulu ya nanti kalau mau dijalankan tinggal kita pasang dinamonya gitu oke apakah ini worth it atau tidak ya kalau digunakan untuk mainan dia tidak bisa ya mungkin dia lebih tepat digunakan sebagai pajangan ya ya pajangan mini 4WD mentari kemudian untuk yang lainnya untuk yang lainnya bahan plastiknya juga kurang bagus ya untuk bahan plastiknya yang di bagian dalam kiri-kirnya itu juga kurang bagus ia terlihat sangat ringkih sekali bahkan ini ada yang pecah nih sepertinya Oke tapi ya tidak apa-apa lah ini hanya hanya untuk mengobati rasa kangen kita mungkin ternyata bahwa dulu pernah ada mini 4WD dengan konsep operator provider di Indonesia begitu ya Oke terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgie hai 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 Terima kasih.